Halo surat suratku teman-teman usai hobi dimana aku berada kita berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu apu sangsel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang seputar bonsai kelapa ya dan juga disini saya akan memberi keterang-keterangan masalah di bibit bonsai kelapa ini ya ternyata di bibit bonsai kelapa ini ada perbedaan ya di mana perbedaan ini bibit bonsai kelapa ini yang bagus itu ya ciri-cirinya seperti apa sih ya supaya kita tidak sia-sia waktu ya karena cenderung yang namanya membongsa ini kan waktunya lama ya waktunya lama dan juga perlu kesabaran perlu extra penangan yang resta hati-hati ya Nah disini saya akan memberikan tips tips dan cara-cara untuk memilih bahan bonsai kelapa yang bagus ini ya Oke sebelum saya memberikan keterangannya tolong dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen Oke terima kasih yang udah mendukung channel ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dipanjangkan umurnya dimudahkan juga urusannya ya terpenting lagi kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Nah jadi di bahan bonsai kelapa pun emang ada bibit yang unggul dan juga bibit yang biasa ya adanya bibit ini khusus buat petani ya yang diliarkan ya diliarkan yang dibiarkan tanamnya supaya sampai gede ya supaya bisa tinggi bisa berbuah ya Jadi kalau kita sebagai pembose ini kita perlu hati-hati untuk mencari bahan ya artinya cari bahan yang unggul ya atau bibit yang unggul ya ini contohnya seperti di depan saya ini ada bahan bonsai kelapa ya ini umurnya sama ya dan juga saya akan memperbandingkan ya bahan yang unggul dan bahan yang biasa ini ya Oke saya mau menerangkan ya menerangkan tentang masalah bibit unggul ini ya ini ini umurnya sama-sama ini ya ini yang bahannya unggul ini ada perbedaan yang sama yang bahan yang biasa perbedaannya kita lihat dari pepahnya aja udah beda ya di pepahnya dia besar ya lebarnya itu hampir tiga senti ya ini umurnya baru empat bulan yang ini kalau kita mendapatkan bahan seperti ini nah ini kita bisa dikatakan bahannya unggul ya bibit yang bagus untuk kita jadikan bonsai ya karena semakin lama ini semakin akan apa bagus ya untuk jadinya karena kalau pepah ini lebar ini kemungkinan untuk membentuk bonggolan ini cepat besar ya dan juga bonggolan untuk menjadikan karakter tuanya itu cepat dan juga dapat gitu ya untuk masalah daun ini daun ya cepat kerdil juga ya mudah untuk dikerdil kanya ya karena pepahnya dia lebar dan juga dia pepahnya ukuran ini pendek juga enggak enggak panjang pendek ya tuh jadi ciri-ciri ya bibit unggul ini kita lihat dari pepahnya aja udah ke apa udah ketahuan ya pepahnya dia ini emang gemuk ya besar gitu ini lebar nah ini kita boleh jadikan bonsai kelapa ya karena cenderung yang namanya kita pembonsai ini waktu pun enggak bentar ya ini lama ya kita jadikan bonsai emangnya kita cari bibit yang bener-bener yang unggul ya supaya kita jangan sia-sia untuk kedepannya karena proses begitu lamanya kataunya semuanya lama bukannya semakin jadi jadi bagus eh malah kurang bagus ya inilah kita harus berhati-hati memilih bahan bonsai kelapa ya ya cenderung memang yang namanya kelapa semua emang bisa ya bisa tumbuh dan juga bisa di jadikan bonsai cuman beda masalah prosesnya ya kalau yang bibit unggul ini cepat untuk kita jadikan bonsainya nah beda sama yang ini nah ini umur sama ya umur sama dan juga jenis bahannya juga sama gading orangnya juga ya nah ini umur sama empat bulan nah kita lihat perbedaannya lepahnya sama yang ini beda ini beda ya nah ini lepahnya beda kita udah kelihatan dari lepahnya aja udah beda kalau ini lepahnya dia kurus ya tinggi ya jadi emang tinggi nah ini tinggi dan juga kecil ya ininya pun kecil nggak lebar ya agak lebar ya lepahnya tuh nggak lebar ya kecil nah kalau bahan seperti ini ini cenderung untuk jadikan bonsainya ini lama ya karena untuk pembentukan bonggol pun ini akan lama ya ini bahan yang bukan kurang bukan nggak bagus ya bagus bagus tapi kurang ya kurang bagus dan juga untuk dijadikan bonsainya ini eh waktunya lebih lama ya dibandingkan bahan yang seperti ini ya kalau bahan seperti ini ya ini jarak 8 bulan atau 9 bulan dipasti cepat untuk pecah daunnya juga ya tapi kalau yang ini kalau ini lama karena dengan sistem mau tebas atau mau penyayatan ekstrim atau apa ini dia pasti lepahnya tetap aja dia panjang ya dia bisa kerdil cuman nggak nggak sekerdil apa yang bahan ini ya kalau bahan ini jangan cepat kerdil ya tebas kita sekali bisa kerdil dan juga bisa langsung bisa pecah daun ya jadi itu ya untuk ciri-ciri mencari bahannya ini kita harus tahu ya harus peliti juga ya karena sia-sia waktu ya kalau emang kita salah memilih bahan itu waktu banyak ya terbuang ya jadi kalau ada eh yang udah mempunyai bosek lapa di rumah ada ya khususnya para-para pemula ya kalau misalkan di rumah ada bosek lapa yang cenderung kita lihat batangnya masih apa kurus atau kecil ya itu ya sebaiknya kita tanam dulu ya ini ada triknya emang kita harus tanam aja dulu artinya tanam liar aja ya jangan dilakukan penyayatan biarin aja tanam sampai gede dan juga udah besar kelihatan ada bonggolnya boleh kita proses ya ini proses pengerdilan daun atau proses pembutuhan bonggol silahkan ya ini kalau bahan yang kurus ya nah ini saya ada contoh lagi ya ini untuk perbandingan ini ini umur 4 bulan ini saya ada umur yang 7 bulan ya ini 7 bulan ya kalau bibit yang bagus kita jauh berbeda untuk perbandingannya ya ini kalau bibit yang bagus nah ini sama udah mulai pecah-pecah daun juga ini juga sama ya sama udah mulai pecah daun ya jadi dari batang ini kita kelihatan juga ya lihat nih ini kita sama-sama tidak ada program pengerdilan ya kita program los aja gitu ya jadi daunnya masih besar ya ini kalau yang bibit unggul beda lepahnya itu besar-besar ya ah nih lihat ah ini pepani besar saya bisa sampai tangkal pun kelihatannya nih juga kelihatan bentuk bonggolnya ya udah kelihatan bonggolnya nah ini kelihatan ya bibit unggul seperti ini dan juga ini boleh kita jadikan bonsai karena prosesnya pun lebih cepat ya beda sama yang ini nah kalau ini kita lihat dari pepahnya udah ketahuan ini kurus-kurus dan kecil dan juga nih sama udah hampir pecah daun juga nah ini kalau udah pecah daun juga tapi eh ini ya memanjang cuma kurus nah jadi untuk kita dijadikannya ini lama ini sempat ditebas ekstrim ya tapi tep aja hasilnya memanjang-manjang juga ya jadi untuk para-para pemula untuk mencari bahan bonsai kelapa ini kita cari yang ciri-ciri pelepahnya ini besar ya jadi ini yang dikatakan diban bibit unggul ya kalau yang biasa-biasa ini emang banyak ya tapi itu resikonya kita memakan waktu yang panjang ya dibandingkan sama bibit yang bagus ini ya Oke mudah-mudahan dengan ada ketelantraan ini dan juga video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya khususnya untuk para-para pemula ya supaya jangan sia-sia waktu ya untuk mencari bahan bonsai kelapa ini bahan yang bagus dan yang kurang bagus itu gimana kita harus tahu ya di eh dari pengalaman saya selama hampir dua tahun ini emang bahan nih semuanya sama tapi disini ada letak perbedaannya ya jadi ini pun ya saya dapat pengalaman-pengalaman ini dari para-para senior ya atau para pakar-pakar bonsai juga ya karena mereka-mereka ini udah dicimpul di masalah bonsai kelapa nih udah berpuluh-puluh tahunnya jadi saya juga menerapkan di bonsai-bosai saya ini juga saya perhatikan emang ada perbedaan ya kalau bahan cuma sekedar dapat bahan aja kalau kita tidak bisa memilih-milih bahan ya hasilnya ya ini jadi cuman menyia-milihkan waktu ya perpanjang waktu aja jangan hasilnya ya kurang bagus ya jadi kalau bisa kita cari bahan yang bener-bener bahan yang unggul ya karena bonsai kelapa kalau kita dapat bahan yang unggul jadi bosnya pun ya pasti bagus ya Oke selalu selalu aku teman-temanku satu hobi dimana sudah memperada ya bener-bener video ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya dan juga pengalaman-pengalaman saya ini saya mencurahkan di bahan bonsai kelapa ini dan juga memberitahu ya ciri-ciri bahan yang bagus tuh gimana jadi bener-bener bermanfaat ya khususnya untuk para-para pemula ya supaya jangan sia-sia waktu ya karena membawa kelapa ini waktu enggak singkat ya proses dengan proses yang panjang ya makanya kita harus pilih-pilihnya harus benar-benar ya mencari bahan yang super atau bahan yang unggul ya untuk menjadikan bonsai kelapa ini Oke saya airi video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh